Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Nah gue kali ini ada di Tukang buah guys Nah ini tapi buahnya lagi Laris kali ini kayaknya Jadinya kurang Kurang banyak stok buah guys Nah mungkin Ada kelukesah masyarakat guys Ya di Menjelang pemilu ini guys Nah kita kuduh tau guys Buat pemimpin yang akan datang Untuk memperhatikan Pedagang-pedagang kecil Pedagang-pedagang kelima Pedagang-pedagang UKM Ya pokoknya UKM dah Sekarang gue bersama Aki-aki nih Yang punya Wilayah Bandar Gebang Ya guys ya Kita dengerin guys Ya gimana kelukesahnya gitu kan Dan bentar lagi kan mau pemilu Ya mungkin ada sedikit ini guys Gue-gakak berpolitik Cuma ya Gue hanya ingin tau aja gitu Di antara capres-capres ini Yang betul-betul menjadi harapan Masyarakat itu Seperti apa Menurut Aki-aki Oke guys Tuh Laris sama gue guys Tuh Sehat kek Sehat kek Sehat Nah Oke guys Saya mau nanya kek Nah ini kan Aki-aki jualan buah Terus jualan Apa juga itu warung ya kek Nah ini warung Buah ini kosong Kenapa ini kek Lah kok laris apa bagaimana Modalnya gak ada Tuh modalnya gak ada guys Nah harapannya Aki-aki untuk Pemerintah bagaimana Minta dibantu lah Minta dibantu ya Bantu modal Oh dibantu modal gitu ya Sebenarnya ada kek Sebenarnya ada kek Bantuan dari pemerintah Nah itu nyampe gak Kak Aki-aki Kagak Kagak Aduh Mudah-mudahan nih guys Ya dengan adanya video ini ya Ini lokasinya di Dimana ini kek Di jalan Telkom Aduh Jalan Telkom Aki-aki keluarga besar ya Keluarga besar Ada kalau di total-total 100 orang Lebih Wah lebih Wah luar biasa Maling gak 300 Wah Masya Allah luar biasa Satu kadosat Nah jadi gini Ini kan momen-momen Sebentar lagi Mau pemilu ya Iya Nah mau pemilu Nah terus kan Yang keliatan nih Ada tiga Yang pertama Prabowo Anies Baswedan Ganjar Pranowo Nah Kira-kira nih Untuk ke depan Aki-aki Harapannya Dari ketiga orang itu Milih siapa Milih Prabowo Milih Prabowo Iya Kenapa milih Prabowo Karena dia tegas Tegas Apakah ada harapan Nanti ketika dia jadi Pak Prabowo jadi Apakah ada harapan Supaya masyarakat kecil Itu lebih diperhatikan Nah betul Supaya diperhatikan Masyarakat kecil Jadi Gini guys Ini Gue gak kempanye Gue hanya sedang Menggali lebih jauh Informasi Di bawah Seperti apa Tapi Aki-aki ini Kira-kira Udah Bisa di rumah gak Sampai pemilihan Nanti tetap Itu Tetap Prabowo Nah Itu Yang jumlah Tiga ratus Keluarga besar itu Masing-masing Apa Masing-masing Pilihannya Apa tetap Diarahkan Ke Prabowo Ke Prabowo Oh Emang semuanya Sudah milih itu ya Iya Terus harapannya Ya itulah Supaya Apa namanya Supaya Lebih aman Kali Lebih aman Kita terbantu Terbantu modal Terbantu modal Syukur-syukur Syukur-syukur Sekolah Rumah sakit Semua pada gratis Gitu Iya Gitu Kalau Kalau anak Aman Terus enak Orang tua Aman Kata Kata sinya Jadi Gitu Guys Ini Gue gak Sedang Apa namanya Berkampanye Atau apa Menjadi Relawan Atau apa Karena gue sendiri pun Gak ada Pilihan Belum ada Pilihan Jadi Gue ingin Menggali Dari Orang Orang Tua Gitu Karena Orang Tua Ini Lebih Berpengalaman Jadi Intinya Mudah-mudahan Pemerintah Lancar Gitu Pemerintah Gak ada Macet Gak ada Macet Sekarang Jadi Jadi Guys Mudah-mudahan Pemerintah Ini Di Kota Bekasi Dibantulah Masyarakat Perang-perang Kecil UKM Di Kota Bekasi Buat PLT Kota Bekasi Juga Kudu Melihat Ini Kudunya Nih Guys Nah Tuh Kosong Oh Orang Lagi Kosong Guys Jadi Yang Seperti Ini Banyak Yang Gue Temuin Guys Kendala Di Modal Usaha Gitu Ini Tempatnya Ada Di Jalan Telekom Guys Tuh Warung 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 Cuman Cuman Apa Itu Kopi Inokap Temulawak Guys Coba Kalau Ini Penuh Semua Guys Ini Jalan Raya Pasti Rame Guys Nah Oleh Karenanya Buat Pemerintah Ya Mudah-mudahan Melihat Video Ini Dibantu Gitu Dibantu Tolong Tolong Dibantu Oke Guys Terima kasih Banyak Atas Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kek Makasih Ya Apa Namanya Sharing Sharing Dan Lain Sebagainya Terima Kasih Mudah-mudahan Apa-apa Yang Agak Inginkan Sampaikan Mudah-mudahan Terkabul Biar Terkabul Kalau Misalkan Terhari Nget video Ini Tahu-tahu Ada yang Bawain Di 20 Juta Alhamdulillah Oke Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh